Alhamdulillah, Pak Anies senang sekali bisa pulang kampung ke Jogja. Pak Anies tumbuh besar di kota ini. Dari kecil masih teka sampai kuliah di sini. Jogja adalah kota perjuangan. Ketika Republik saat itu menghadapi ancaman, Jogja menjadi tempat perlindungan. Dan banyak peristiwa bersejarah di kota ini. Kota ini adalah kota yang amat subur tumbuhnya semangat perjuangan dan kepahlawanan. Di kota ini pertempuran-pertempuran terjadi sehingga banyak makam pahlawan dan nama jalan dari para pahlawan. Kota ini bukti otentik bahwa yang berjuang adalah orang yang kebanyakan. Setiap kali kembali ke Jogja, bukan sekedar kembali ke kota masa kecil, tapi menyaksikan deretan orang-orang biasa yang ingin Republik ini menjadi luar biasa. Dari sini bermunculan pribadi pejuang. Menjadi kota berkumpulnya generasi yang mendapat kesempatan pendidikan tinggi dari seluruh Indonesia. Mereka menjadi generasi pertama yang tercerdaskan dan sejahtera. Jogja adalah eskalator sosial ekonomi bagi begitu banyak keluarga dari seluruh Indonesia. Karena itu, hari ini kita berkumpul ingin mengirim pesan bahwa ini bukan tentang Anis tapi ini tentang masa depan Indonesia. Bukan tentang satu orang tapi tentang satu generasi. Ini adalah tentang masa depan yang kita perjuangkan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!